BULU KETIAK Cara alami menjadi alternatif yang paling tepat karena bahan-bahan alami relatif lebih aman digunakan, tanpa efek samping serta tidak menimbulkan rasa sakit. Bagi banyak orang bulu ketiak cukup mengganggu penampilan, apalagi jika kita harus mengenakan busana tanpa lengan. Bulu ketiak yang lebat membuat ketiak cenderung bau karena keringat yang terperangkap di antara bulu-bulu tersebut. Hal ini sudah pasti memberikan kita poin negatif di mata orang lain, bukan hanya dari segi penampilan tetapi juga dari kepercayaan diri. Kita akan cenderung dijauhi karena bau ketiak yang tidak sedap. Cara menghilangkan bulu ketiak memiliki ketiak bersih dan putih tanpa adanya bulu bagi kaum hawa akan membuat keseluruhan penampilan menjadi jauh lebih menarik. Hal ini tentunya sangat berbeda sekali dengan mereka yang memiliki bulu ketiak, rasa minder semakin lengkap apabila ketiak juga berwarna hitam. Penasaran ingin mengatasi masalah yang satu ini tanpa resiko dengan biaya murah? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas beberapa pilihan bahan-bahan herbal yang dapat menghilangkan bulu ketiak secara alami. Cara menghilangkan bulu ketiak dengan bahan alami. Tepung maizena, telur, dan gula kita dapat menggunakan tepung maizena sebagai untuk menghilangkan bulu ketiak. Caranya cukup mencampurkan beberapa sendok makan tepung maizena dengan gula pasir dan putih telur. Aduk rata campuran lalu oleskan pada ketiak secara merata. Tutup ketiak dengan kain lalu diamkan beberapa saat hingga mau ngering. Setelah kering, cabut kain dengan hentakan keras dengan arah yang berlawanan dengan pertumbuhan bulu. Kunyit dan kapur sirih secara alami untuk menghilangkan bulu ketiak secara permanen adalah dengan menggunakan kunyit yang dicampur dengan air kapur sirih. Campurkan kunyit dengan air kapur sirih lalu oleskan campuran tersebut pada kulit ketiak yang sudah dicabut bulunya. Campuran ini akan menghentikan pertumbuhan bulu ketiak untuk waktu yang lama. Jintan putih dan kapur halus secara alami menghilangkan bulu ketiak lainnya adalah dengan menggunakan jintan putih yang dicampur dengan kapur barus halus. Tambahkan beberapa tetes air jeruk nipis lalu oleskan ke sekitar ketiak setelah bulunya dicukur. Campuran ini bekerja menghambat pertumbuhan bulu ketiak perlahan-lahan hingga bulu ketiak tidak tumbuh lagi selamanya. Selain itu, kulit ketiak menjadi putih dan bersih karena ramuan tersebut juga akan memakan sel-sel kulit mati di sekitar ketiak yang membuat kulit ketiak menjadi berwarna kehitaman. Beberapa tips agar ketiak tetap bersih jika Anda kurang menyukai cara alami di atas dalam menghilangkan bulu ketiak karena dianggap terlalu merepotkan, Anda bisa mencukur bulu ketiak setiap dua hari. Cara ini merupakan cara yang paling cepat dan sederhana untuk menghilangkan bulu ketiak. Gunakan pisau cukur yang tajam dan cukur searah pertumbuhan rambut. Kekurangan dari cara ini adalah tidak bisa menghilangkan bulu ketiak secara permanen, selain itu jika pisau yang digunakan kurang tajam, kulit di sekitar ketiak dapat terkena iritasi atau bahkan justru menghitam dan kasar. Cara modern, waksing Anda juga bisa menggunakan cara menghilangkan bulu ketiak yang lebih modern yaitu waksing. Metode waksing ini juga bisa diterapkan apabila Anda ingin menghilangkan bulu-bulu lain di tubuh seperti misalnya bulu kaki atau bulu kemaluan. Namun cara ini sebaiknya dilakukan oleh ahlinya sebab membutuhkan teknik khusus dan juga bahan waksing yang bagus. Meskipun hasilnya bulu ketiak hilang dan kulit mulus, cara ini benar-benar sangat menyakitkan, jadi siapkan diri dan mental Anda jika ingin mencobanya.